Selamat pagi, kembali berjumpa dengan saya, Susman Dharmacaang, dan kegiatan hari ini yaitu pembukaan lahan. Saya akan melakukan penyemprotan lahan, disini rumputnya cukup tebal juga, dan ini sudah beberapa kali penyemprotan. Cuman saya tinggalkan cukup lama karena berbagai kesibukan. Nah, disini saya sudah sediakan alat spray, kemudian herbicida systemic. Saya tidak akan sebutkan merek, silakan komen saja. Kemudian, disini memang dekat dengan air, sumber air sudah memang lebih gampang, dan yang paling utama kita sediakan obat kuat. Pisang, pisang muli. Dan memang rencana saya akan tanam secara bertahap di lahan ini, yaitu penanaman pisang. Saya rencanakan adalah penanaman pisang muli, dan pisang-pisang sejenisnya yang laku di pasaran di daerah saya. Oke, ikuti keseluruhan saja, yuk. Oke, teman-teman, inilah kondisi kebun saya yang memang cukup tebal oleh gulma, oleh rumputan. Nah, ini cukup tebal, mungkin di atas 20 cm. Nah, disana, ini sebenarnya di pinggir pesawahan, cukup indah. Tapi kalau pagi gini, jam segini sekitar jam setengah delapan sudah terik banget. Nah, oke, kita mulai. Ini kondisi dekat pinggir parit. Kita bikin gombangan dulu, untuk menampung air. Oke, kita siapkan tank sprayer-nya. Kita isi air. Kita isi air. Nah. Kita isi, ini sih, sekitar 16 liter. Kemudian, setelah hampir penuh, kita masukkan herbicida-nya. Terserah, mau mereknya merek apa, masalah dosis disesuaikan dengan kebutuhan. Sesuaikan dengan kebutuhan, apabila memang ini, kondisi seperti ini cukup lebat, bisa ditambah dari dosis yang ada. Ini saya cukupin, ditambah dari dosis yang dianjurkan. Nah, setelah ini, kita tutup. Nah, kita tutup. Kemudian, kita siap beraksi. Oke, action. Yuk, mulai. Kita mulai semprot-semprot. Kita kompak. Nah, mulai kita semprot-semprot. Ini, kita semprot rata. Sebenarnya, disini sudah ada beberapa pohon pisang yang dulu pernah ditanam. Dulu ini, saya tanam disini kacang, kemudian ada kentang dan sebagainya. Kan, tapi karena dengan berbagai kesibukan, akhirnya saya lahan terabaikan. Dan akan kembali saya coba pelihara, coba urus. Semoga ada nilai lebihnya. Nih, lihat. Tumbuhannya, rumputnya sudah sekitu tabalnya. Bahkan itu, yang paling sulit itu harus dibongkar. Itu ada, nah ini nih, sebelah kiri saya. Ada pohon kaso. Itu harus dibongkar. Biasanya pakai herbisida pun dianggap mati. Mungkin hanya bagian pucuk. Kemudian, biasanya tumbuh lagi. Tapi, setidaknya, ini untuk mengurangi. Setelah nanti yang lainnya mati, mungkin saya bisa bongkar. Saya disini akan tanam secara bertahap, nggak sekaligus. Mungkin bagi yang punya duit, punya milik lebih, setidaknya ini bisa dilakukan sekaligus. Tapi, saya akan bertahap saja. Ada kesempatan, bisa nanam, ya kita tanam. Oke, terima kasih. Yang sudah mampir, jangan lupa like, share, dan subreknya.